Story time, jadi gue pengen ceritain pengalaman gue makan di restoran mahal dan keluarga gue dianggap gak mampu sama pelayan restorannya. Jadi di depan restoran itu ada pelang buat promo makan berdua. Dan karena bokap gue tertarik, jadi kita masuk ke dalam restorannya. Ini kita berenem ya. Terus si pelayan ini langsung ngasih gue makanannya. Terus gue masih merasa, aduh ini makanannya kok kurang ya? Dan gue nanya, gak dapet nasi ya mbak? Terus si pelayan ini bilang, enggak kok ini kan promo jadi murah. Dan pas gue denger tuh gue kayak, yaudah lah gue ambil sendiri aja. Gue ke tempat kayak ginian, tau lah kayak di Raca, tapi ini bukan Raca ya. Awalnya tuh gue kesitu sendirian dan tiba-tiba si mbaknya ngikutin gue gitu. Gue tanya lah nih, harga bakso ini tuh berapa? Dan dia jawab, kalau satu bakso ini harganya Rp16.000. Terus yaudah akhirnya gue ambil beberapa biji, terus gue nanya nih yang dipaketin kayak gini, yang gue tunjuk. Harganya berapa? Karena beda-beda kan? Dan ternyata si mbaknya malah jawab, Kakak yakin mau beli paketan kayak gini? Ini kan harganya mahal. Lanjut ke part 2 ya. Ini part 2-nya, jadi setelah mbaknya ngomong gitu, gue nanya harganya berapa. Dan si mbak ini bilang, harganya Rp80.000 per satu kotak gini loh. Dan akhirnya gue pesena nih, 4, biar puas aja tuh sekarang si mbaknya. Dan akhirnya gue balik lagi ke meja gue sama keluarga gue, terus gue main HP. Tiba-tiba si mbaknya dateng, terus bilang permisi, mau pesen minum apa? Gue nanya, adanya apa aja mbak? Terus dia bilang ada Thai Tea, Green Tea, supaya semua minuman manis. Dan gue tanya, ada air putih nggak mbak? Terus dia bilang, ada. Tapi waktu itu kecil dan mereknya tuh minuman yang paling gue gak suka. Disitu gue bingung karena gue gak apa yang minum manis. Brand air putihnya itu yang gue gak suka, tapi yaudahlah kita hargain aja, kita pesen 3. Tapi si mbaknya malah ngomong, kayak, ha pesen 3? Kalian kan berenam? Akhirnya nyokap gue ikut jengkel, dan dia bilang, udah itu dulu aja, nanti kalau kurang saya tambah. Dan si pelayan ini tuh kayak bete gitu loh. Setelah makanan udah dateng, kita tuh gak dapet saus sama sekali, jadi kayak daging tawar doa. Dan pas kita tanya ke Simba ini, Simba ini cuma nunjuk-nunjuk, itu, 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 gitu, gak nyamperin apa-apa. Jadi ini part 3-nya ya guys, buat cerita gue yang sebelumnya. Jadi setelah Simba ini gak mau ngantar kita ke tempat saus, yaudah kita jalan sendiri. Dan kalian harus tau, kita tuh gak dapet sama sekali garpu sendok ataupun sumpit. Jadi kita bingung juga kayak makannya pake apa. Tapi yaudah lah, kita nyari sendiri akhirnya. Sekali lagi ini bukan raca, gue cuma pinjam fotonya doa. Jadi kita tuh dapet 6 kayak ginian kan, dan semua apinya itu kecil. Jadi gue minta kembanya, boleh tuker gak? Soalnya gak mateng-mateng. Terus Simba ini tuh kayak, iya iya, tapi terpaksa gitu loh mukanya. Terus dia bawain nani yang baru, sambil cemberut mukanya, terus kerja juga kayak kasar gitu. Tapi gue tetep bilang terima kasih kan. Terus dia kayak, iya sama-sama, tapi kayak bete gitu. Disitu keluarga gue semuanya udah bete, udah gak mau makan juga. Ditambah lagi pegawai ini tuh ngomongin gue ke pegawai lainnya. Gue jadi bingung, gue kenapa gitu kan, kenapa diomongin mulu. Sebenernya masih banyak yang mereka melakuin, bahkan pas gue mau bayar tuh masih gue dihina-hina. Tapi gue gak bisa bikin video ya dengan cepat, karena tugas gue tuh masih banyak banget. Please kalian juga harus ngertiin. Tapi kalau lagi ada waktu luang kayak gini, pasti gue bikinin videonya. Guys, jadi part empatnya udah video best aja ya, karena gue udah males bikin video kayak sebelum-sebelumnya. Pokoknya pas bayar itu, tadinya gue mau pake Shopee Pay, cuman karena promo, katambahnya tuh gak bisa pake Shopee Pay. Jadi cuam pilihannya itu pake kartu kredit, debit, ataupun cash. Terus bokap gue tuh milih buat bayar pake kartu debit dia, dan simbanya itu baru mulai ngehargain gue sama keluarga gue pas lagi ngebayar itu. Karena dia ngeliat kartu bapak gue itu, apa sih, kayak jenisnya udah tinggi gitu loh. Disitu dia baru pertama kali senyumin gue, bilang makasih, dan baru kayak bukain pintu, apa segala macem. Gue lagi di tempat umum, jadi gak bisa ngomong kenceng-kenceng. Pokoknya gue bikin video ini tuh tujuannya buat ngingetin kalian. Kalau ada pelanggan yang ambil menu promo, ataupun apapun deh, mau pake kaos doang atau sendal jepit, selagi itu masih di batas wajar. Kalian tetep harus layanin, apalagi kayak di pandemi ini banyak banget kayak restoran yang tutup. Jangan sampai karena pelayanan kalian, kalian bikin restoran kalian tuh tutup, padahal kalian juga bukan owner.